Satu jam kemudian, Green Ox dan Corinne dengan cermat menghitung dan melihat daftar pertukaran. Setelah melalui peninjauan yang cermat, mereka akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Untuk meningkatkan kekuatan Bell of Chaos, kamu membutuhkan Soundstone dalam jumlah besar. Master sudah memiliki banyak, jadi tidak perlu menukarnya untuk saat ini. Green Ox berkata dengan suara yang dalam, selain itu, Anda juga memerlukan beberapa material langka tingkat alam semesta, seperti besi dingin surga ke-9, esensi tembaga 100 juta tahun, batu bintang, untuk meningkatkan ketangguhan dan pertahanan fisik dari lonceng kekacauan. Anda juga membutuhkan Radiant Moon Solstone, Earthly Solstone, Dell. Kedua biji aneh ini dapat menahan kekuatan serangan jiwa dan sangat melemahkan kekuatan serangan jiwa musuh. Dan jika Anda menukar semua biji alam semesta di atas, dan mencampur rasio dan kuantitasnya, saya menghitung dengan cermat bahwa Anda akan membutuhkan sekitar 4,3 juta poin. Dia mencantumkan biaya bahan untuk meningkatkan Bell of Chaos. Sedangkan untuk meningkatkan kekuatan bintang, perlu ditukar dengan 10 porsi air kehidupan, biji jenis air khusus, kristal lunak 10 ribu lapisan, sebagian bimasakti cinabar, Dell, serta berbagai macamnya. Bahan pemurnian. Corin juga mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan bintang. Dan jika Anda menukar semua materi ini dari Tanah Suci Taichu, Anda akan membutuhkan sekitar 4,8 juta poin. Kalau begitu, total 9,1 juta poin saja sudah cukup. Tidak perlu berdebat. Siaping sangat puas. Benar saja, menipu murid-murid Tanah Suci Taichu dan Istana Kegelapan adalah hal yang benar. Kalau tidak, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak poin. Selain itu, beberapa materi alam semesta khusus tidak dapat dibeli dengan uang, dan mutiara pegunungan dan sungai miliknya tidak memilikinya. Huff. Green Ox dan Corin saling melotot, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena poin mereka cukup, tidak perlu berdebat. Kedua hal tersebut bisa dilakukan secara bersamaan. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, Siaping menggunakan poinnya untuk menukar sejumlah besar harta guna menyempurnakan bintang dan lonceng kekacauan. Tanah Suci Taichu sangat efisien. Seringkali, harta karun ini akan dikirimkan keesokan harinya segera setelah pesanan dilakukan. Mereka tidak perlu membuang terlalu banyak waktu di antara keduanya. Ledakan. Yang pertama adalah lonceng kekacauan. Pada saat ini, artefak itu telah ditingkatkan menjadi artefak Suci kelas menengah. Itu telah diintegrasikan dengan sejumlah besar batu suara, besi dingin sembilan surga, esensi tembaga seratus juta tahun, batu bintang, dan bahan langka lainnya, yang telah meningkatkan kualitasnya secara signifikan. Yang paling penting, material utamanya, Chaotic Scarlet Iron, telah semakin menyempurnakan kekuatannya. Seluruh Bell of Chaos dipenuhi dengan Chaotic Key yang padat. Seolah-olah banyak susunan pembatas misterius telah muncul di dalam Bell of Chaos. Susunan pembatasan ini dikemas secara padat dan digabungkan bersama, membentuk pola nomologis. Dapat dikatakan bahwa sekarang Bell of Chaos telah mencapai puncak artefak Suci kualitas menengah, serangannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Artefak Suci biasa yang berkualitas tinggi bukanlah tandingannya. Selanjutnya, serangan ini ditujukan pada jiwa. Ini jelas merupakan senjata hebat yang bisa digunakan melawan orang bijak. Di saat yang sama, kekuatan pertahanannya juga ditingkatkan. Selama jiwa siaping bergabung dengan Bell of Chaos, kekuatan serangan jiwa musuh akan melemah lebih dari 50%. Itu 50%. Bahkan senjata suci pertahanan jiwa tingkat tinggi biasa tidak akan mampu melakukan ini. Kekuatan serangan jiwa dari sage biasa akan melemah sebesar 50%. Ditambah dengan kekuatan sihir pertahanan jiwa yang telah diakembangkan, mungkin hanya sedikit yang benar-benar bisa mencapai tubuhnya. Alasan mengapa ia memiliki pertahanan jiwa yang kuat adalah karena caotik scarlet iron. Itu berisi aura kekacauan yang kuat, yang cukup untuk mengisolasi sebagian besar korosi kekuatan. Kedua, ada efek sound pattern stoney. Isinya kekuatan hukum pola suara. Terkadang, serangan juga merupakan pertahanan. Ia memiliki kekuatan serangan jiwa, menyebabkan kekosongan bergetar. Dengan cara ini, itu juga akan membatalkan kekuatan serangan jiwa musuh. Jika Bell of Chaos ditingkatkan menjadi artefak suci berkualitas tinggi, pertahanannya mungkin akan meningkat secara eksplosif lagi dan melemah lebih dari 70%. Jika senjata itu bisa naik menjadi artefak Supreme Saint, maka senjata itu mungkin akan melemah sebesar 90%. Ini adalah harta karun yang kuat yang bisa membuat Bell of Chaos tak terkalahkan. Ini juga merupakan potensi Bell of Chaos yang tak ada habisnya. Lonceng kekacauan terlalu kuat. Sapi hijau merasa puas. Ia merasa bahwa harta karun ini adalah mahakarya terbesarnya. Jika tuannya, orang suci sungai gunung, memiliki harta pertahanan jiwa pada saat itu, dia mungkin tidak akan mati dalam perang purba. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanyalah angan-angan. Lagipula, dia tidak tahu di mana menemukan caotik Scarlet Iron. Terkadang, sangat sulit untuk menemukan artefak suci pertahanan jiwa yang cocok. Itu tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Bintang-bintang juga telah naik ke tingkat artefak suci kualitas menengah. Setelah memahami kekuatan Bell of Chaos, Siaping segera menyimpan harta karun ini. Kemudian, dia melihat bintang-bintang di tanah. Pada saat ini, itu telah dimurnikan dengan sejumlah besar harta karun dan diaktifkan oleh asal-usul pohon dunia. Tubuh utamanya, Star Sphin, segera tumbuh dan maju ke tingkat artefak suci kualitas menengah. Ruang internalnya seratus kali lebih besar dari sebelumnya, dan dapat menampung lebih banyak barang. Bagian dalam pesawat luar angkasa itu seperti sebuah planet, luas dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, kecepatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Pesawat luar angkasa tingkat suci biasa tidak dapat mengejarnya. Saat terbang, ia seperti meteor yang melintas, hanya menyisakan sedikit cahaya bintang. Setelah itu, kekuatan serangannya menjadi lebih mengerikan. Dalam sekejap, ia bisa berubah menjadi Star Sphin yang membentang puluhan juta kilometer. Ribuan tanaman merambat tumbuh seperti bintang. Saat muncul, ia tampak membentuk negeri tumbuhan, berubah menjadi hutan. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk menutup kekosongan. Pancaran cahaya bintang saling terkait, dan itu cukup untuk menjebak musuh di Star Sphin. Lebih penting lagi, ukuran Star Sphin terlalu besar. Ini jelas merupakan keuntungan besar dalam pertarungan melawan musuh. Orang suci biasa tidak akan mampu menghancurkan banyak dari tubuh abadi tersebut bahkan jika mereka lelah membunuh mereka. Kadang-kadang, saat satu tanaman merambat musnah, tanaman lain akan tumbuh lagi. Ini adalah hal yang menakutkan tentang tumbuhan abadi. Kecepatan pemulihan mereka jauh lebih cepat dibandingkan para orang suci biasa. Faktanya, selama pertarungan antar orang suci, semakin besar makhluknya, semakin besar pula keuntungannya. Ini berarti tubuh abadi mereka lebih sulit untuk dihancurkan. Oleh karena itu, para suci manusia yang berukuran kecil berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan para suci dari ras lain. Untungnya, para suci manusia memahami hukum lebih cepat daripada para suci biasa, jadi ada lebih banyak orang suci tingkat tinggi. Selain itu, mereka juga pandai memurnikan harta sihir. Hal ini menutupi banyak kelemahan mereka. Seperti yang diharapkan dari bintangku, ia menjadi semakin kuat. Corin terpesona olehnya, merasa bahwa itu adalah mahakarya yang dia ciptakan sendiri. Yah, ini waktunya berangkat ke zona mistik. Memikirkan hal ini, Siaping merasa bahwa dia hampir siap dan siap untuk menuju ke zona mistik. Namun, sebelum menuju ke zona mistik, Siaping terlebih dahulu pergi ke puncak Dark North untuk menyambut tuannya. Menguasai. Siaping datang ke sebuah istana di Dark North Peak dan melihat gurunya duduk bersila dalam meditasi. Oh, kamu berencana pergi ke zona mistik. Dark North membuka matanya dan memandang Siaping. Ya, saya akan pergi ke zona mistik dalam beberapa hari. Siaping mengangguk. Zona mistik adalah tempat yang sangat berbahaya di mana puluhan ribu ras memperebutkan hegemoni. Saya yakin Anda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dark North sage memandang Siaping dan berkata, lagi pula, namamu sekarang sangat terkenal. Menurutku nama Siaping sudah menyebar ke seluruh alam semesta. Beberapa ras puncak mungkin sedang menunggumu memasuki zona mistik, dan di sana banyak jebakan menunggumu. Mereka mungkin bersedia membayar harga tertentu untuk menghancurkan Anda. Saat Anda pergi ke zona mistik, Anda mungkin akan disergap dari semua sisi. Pada saat itu, tidak akan ada pelatihan lagi. Anda hanya akan pergi ke zona mistik untuk mati. Murid mengetahuinya. Tetapi guru, apakah Anda mengatakan ini karena Anda mempunyai cara untuk menghindari hal ini? Siaping memandang Dark North dengan rasa ingin tahu. Dia bisa mendengar makna tersembunyi dari kata-kata tuannya. Ada satu cara, yaitu dengan menyembunyikan identitas dan penampilanmu serta membuat identitas palsu. Dengan cara ini, kamu dapat memasuki zona mistik sebagai sage lain dan tidak ada yang akan mengetahui identitas aslimu. Dark North mengindikasikan bahwa Siaping dapat membuat identitas palsu. Bagaimana? Siaping bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Para eselon atas umat manusia memiliki kekuatan untuk membuat identitas palsu untukmu. Ini dijamin legal dan tidak ada ras di alam semesta yang dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dark North tersenyum. Mustahil bagi orang biasa untuk membuat identitas palsu di bawah sistem ketat umat manusia. Namun, mudah bagi eselon atas umat manusia untuk membuat identitas palsu. Belum lagi, universe virtual network berada di bawah kendali eselon atas umat manusia. Sekarang, kamu bisa membayangkan nama identitas palsumu dan gelar yang akan kamu miliki setelah kamu menjadi seorang sage. Kata Dark North. Gelar sage adalah gelar daois yang akan diambil setiap manusia setelah menjadi seorang sage. Itu mewakili kehidupan baru. Misalnya, Dark North, Leluhur Xiaoyao, Leluhur Kekosongan, Del. Ini sebenarnya adalah gelar daois mereka dan bukan nama asli mereka. Namun, setelah miliaran tahun, gelar-gelar daois ini menjadi nama asli mereka dan nama-nama sebelumnya dilupakan. Tentu saja, jika seseorang tidak mau, ia juga dapat memilih untuk tidak menggunakan nama daois. Ini juga merupakan kebebasan seseorang. Namun, sebagian besar sage juga akan memilih satu untuk diri mereka sendiri. Ini juga merupakan tradisi. Setelah mendengar ini, Xiaoping memikirkannya dengan cermat. Panggil aku Fengdu. Di masa depan, kamu bisa memanggilku orang suci Fengdu. Dia mengingat hubungannya dengan alam infernal. Fengdu adalah ibu kota alam neraka, inti alam neraka, kota hantu dan dewa. Menggunakan nama ini sebagai nama daoisnya sangat tepat. Apakah semuanya baik-baik saja? Identitas Anda telah dilaporkan, dan Anda akan segera mendapatkan identitas palsu. Dark North sage mengangguk, melambaikan tangannya, dan segera melaporkan informasi Xiaoping. Kemudian dia mengambil kekosongan itu dan segera mengeluarkan komunikator baru. Ini adalah komunikator baru. Ia memiliki ciptana suci Teichu yang terpasang di dalamnya. Ia dapat terhubung ke jaringan virtual alam semesta kapan saja, di mana saja. Komunikator ini mewakili identitas baru Anda. Ini berisi informasi genetik Anda, pengalaman masa lalu, dan sebagainya. Kecuali Grandmaster Clan Manusia, tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk mencari informasi Anda. Dengan cepat, Xiaoping mengambil komunikator. Itu setara dengan dia memiliki dua identitas di dunia manusia. Selain itu, dia mendapat bantuan dari eselon atas clan manusia, jadi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Segera, komunikator itu berubah menjadi gelang cerdas, dililitkan di pergelangan tangannya, dan menyatu dengannya. Keesokan harinya, Xiaoping meninggalkan puncak Yan Huang dan berubah menjadi orang suci Fengdu. Suara mendesing. Kemudian, dia meninggalkan tanah suci Teichu bersama bintang-bintang dan pergi ke dunia besar di wilayah biasa di alam semesta pusat dunia Changyue. Dunia ini sebenarnya adalah stasiun transit, yang bertanggung jawab untuk memindahkan para sage ke suatu tempat di zona mistik. Lagi pula, mungkin diperlukan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk terbang dari daerah biasa ke zona mistik. Perjalanannya sangat panjang. Untuk memperpendek jarak antara zona mistik dan area biasa, para sage dari klan manusia menghabiskan banyak upaya untuk membangun tiga dunia transit besar dan membuka lebih dari selusin terowongan luar angkasa untuk memindahkan para sage ke zona mistik. Tentu saja, orang yang bukan sage juga bisa mencapai zona mistik, tapi dibutuhkan banyak uang untuk membuka portal. Bagaimanapun, membuka portal membutuhkan banyak energi, dan orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Aku di sini. Setelah beberapa hari, Xia Ping akhirnya tiba di dunia Chang Yue. Itu adalah dunia besar dengan diameter lebih dari seribu tahun cahaya. Seluruh dunia tampak seperti benteng perang, dijaga ketat dan kedap udara. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, tempat ini adalah terowongan luar angkasa yang penting bagi klan manusia untuk menuju ke zona mistik. Jika musuh menghancurkannya, mereka akan menderita kerugian besar. Wuz! Dalam kehampaan, pesawat luar angkasa berlayar dari jauh. Karena bukan hanya Xia Ping yang datang ke tempat ini. Para sage dari seluruh alam semesta, bukan hanya tanah suci Taichu, namun juga istana kegelapan dan bahkan beberapa sage individu akan datang ke tempat ini. Tempat ini juga merupakan fasilitas umum klan manusia, dan sage manapun bisa datang ke sini. Oleh karena itu, ada banyak sage yang menuju ke dunia Chang Yue. Itu dianggap sebagai kawasan transportasi yang sibuk. Berbunyi. Saat ini, suara korin terdengar. Sinyalnya telah terhubung. Kami telah menerima panduan sinyal dari dunia Chang Yue. Pesawat luar angkasa juga telah lulus verifikasi identitas dan akan memasuki pangkalan dok pesawat luar angkasa dunia Chang Yue. Ledakan. Detik berikutnya, perisai energi pertahanan dunia Chang Yue terbuka, membimbing bintang-bintang ke pangkalan dermaga dunia. Kemudian, ia dengan cepat mendarat. Pada saat ini, ada banyak penjaga alam kesengsaraan di platform yang menjaga tempat ini. Sage lain akan pergi ke zona mistik. Kenapa aku belum pernah melihat sage ini sebelumnya? Mungkinkah dia baru saja maju? Dia mungkin baru saja maju ke alam abadi. Alam abadi yang baru. Apakah Tuan Xia dari Tanah Suci Taichu? Jika itu adalah Tuan Xia, maka itu akan luar biasa. Ini pasti akan mengejutkan seluruh dunia Chang Yue. Lagi pula, siapa yang tidak tahu namanya? Dia maju ke alam abadi setelah berkultivasi hanya beberapa dekade. Masa depannya tidak terbatas. Semua orang akan mencoba menjilatnya. Diam. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku sudah memverifikasi identitasnya. Itu bukan Tuan Xia. Gelarnya adalah Fengdu. Tampaknya dia adalah seorang sage manusia. Dia belum bergabung dengan organisasi manapun. Tidak mungkin. Apakah kamu melihat pesawat luar angkasa itu? Setidaknya itu adalah artefak Suci kelas menengah. Tak ternilai harganya. Bahkan para sage kuno pun mungkin tidak mampu membelinya. Sage abadi ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Jangan terlalu peduli. Dia seorang sage. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Para penjaga ini berdiskusi dan bergosip tentang identitas pendatang baru tersebut. Tentu saja, mereka hanya menggunakan akal ilahi mereka untuk berkomunikasi dan tidak mengatakan apapun untuk memberitahu orang lain. Mereka hanya berdiskusi secara pribadi. 2.273 Pada saat ini, Xia Ping tiba di Chang Yue World. Dia menyingkirkan bintang dan itu berubah menjadi sebilah rumput yang dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Bintang-bintang yang telah ditingkatkan menjadi artefak Suci kelas menengah telah sepenuhnya berubah menjadi harta karun ajaib. Itu telah mencapai satu dengan Xia Ping dan dapat dengan mudah menyatu ke setiap sudut tubuhnya. Halo, Sage Feng Du, saya adalah anggota staff Chang Yue World. Saat ini, seorang anggota staff berpakaian hitam segera maju ke depan. Sikapnya sangat hormat. Melalui verifikasi identitas, dia mengetahui judul Xia Ping. Tentu saja, itu hanya sebuah judul. Dia tidak mengetahui informasi lainnya. Faktanya, ini juga membuktikan betapa pentingnya bagi Xia Ping untuk menyiapkan identitas palsu. Jika dia tiba di dunia Chang Yue dengan identitas aslinya, itu pasti akan menarik perhatian banyak orang. Lagipula, nama Xia Ping terlalu terkenal. Banyak orang menyebutnya sebagai seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam satu miliar tahun. Bahkan orang-orang suci pun memperhatikannya dan memiliki harapan yang tinggi. Saya ingin memasuki zona mistik. Kemana saya harus pergi? Xia Ping bertanya. Sage Feng Du, letaknya tidak jauh di depan. Ikuti terowongan sepanjang 10.000 km ini. Setelah Anda mencapai ujung, Anda akan mencapai stasiun transfer zona mistik. Ada sembilan terowongan luar angkasa yang dibangun di sana. Anda dapat memasuki zona mistik. Anggota staf berpakaian hitam menunjuk ke sebuah terowongan kaca besar. Oke. Xia Ping mengangguk. Tubuhnya berkelebat dan dia segera melewati terowongan kaca transparan. Segera, dia tiba di sebuah alun-alun luas di ujung terowongan. Sembilan lorong spasial besar telah muncul di sekitar alun-alun, masing-masing berisi hukum ruang angkasa yang kejam. Di udara, ada formasi yang lebih ketat yang dibentuk satu demi satu. Bahkan jika orang suci abadi turun ke sini, dia tidak akan bisa dengan mudah mengguncang tempat ini. Pada saat ini, ada banyak orang suci yang berkumpul di sekitar alun-alun. Ada juga beberapa penggarap alam kesengsaraan petir. Mereka mungkin ingin mencoba peruntungan di zona mistik dan mencari kesempatan untuk menerobos ke alam suci. Meskipun zona mistik berbahaya, ada banyak pertemuan yang tidak disengaja juga. Untuk masa depan, para penggarap alam kesengsaraan petir ini masih akan memberikan segalanya. Tentu saja 90% dari orang-orang ini akan mati. Hei, pendatang baru. Halo, kamu datang sendiri. Pada saat ini, seorang suci abadi berpakaian putih berjalan mendekat dan menyapa Siaping dengan hangat. Di sampingnya berdiri dua orang saint yang sama-sama muda dan abadi. Ya, aku datang sendiri. Siaping mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Saya adalah orang suci tetesan hujan dari tanah suci Taichu. Ini adalah Goldwin Saint, juga dari tanah suci Taichu, dan ini adalah Dark Flame Saint, dari Istana Kegelapan. Sage berjubah putih menyebutkan namanya dan juga memperkenalkan dua temannya yang lain. Goldwin Saint dan Dark Flame Saint juga mengangguk ke Siaping sebagai salam. Namaku Fengdu, seorang kultifator lepas. Siaping juga menyebutkan namanya. Seorang kultifator nakal. Waterdrop Saint terkejut, luar biasa. Saya tidak menyangka saudara Fengdu menjadi seorang kultifator nakal. Tampaknya Anda benar-benar luar biasa. Goldwin Saint dan Dark Flame Saint juga sedikit terkejut. Di dunia manusia, 90 persen orang yang ingin menjadi orang suci berasal dari tanah suci Taichu atau Istana Kegelapan. 5 persen lainnya berasal dari klan kuno atau kekuatan kuno yang misterius. 5 persen sisanya adalah petani yang tidak terafiliasi. Mereka tidak memiliki latar belakang atau pengaruh apapun, dan kemungkinan besar mereka dilahirkan di suatu planet primitif. Namun, melalui bakat mereka sendiri dan berbagai pertemuan yang tidak disengaja, mereka berhasil mencapai alam sempiternal. Orang bijak yang tidak terafiliasi seperti itu sangatlah langka, tetapi bahkan salah satu dari mereka pun luar biasa dan penuh dengan bakat. Tentu saja, karena mereka adalah kultifator yang tidak terafiliasi, mereka tidak memiliki latar belakang dan tidak menerima pelatihan terbaik, yang menyebabkan kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada para sage dari tanah suci umat manusia. Bagaimanapun, tanah suci umat manusia memiliki berbagai macam sage kuno untuk membimbing mereka, manual rahasia yang tak terhitung jumlahnya untuk budidaya, dan sumber daya dalam jumlah besar. Bagaimana seorang kultifator yang tidak terafiliasi bisa dibandingkan dengan tentara biasa? Belum lagi manusia yang bisa memasuki tanah suci umat manusia pada dasarnya adalah manusia jenius yang tiada taraf. Mereka tidak kalah berbakatnya dengan para sage yang tidak terafiliasi, dan beberapa bahkan lebih kuat. Saya hanya beruntung. Saya mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja dan hampir tidak mencapai alam sempiternal. Siaping berkata dengan rendah hati, kali ini, saya datang ke area mistik karena saya merasa jalur kultifasi saya telah mencapai akhir, jadi saya pergi ke area mistik untuk mencari peluang untuk menerobos. Saudara Fengdu terlalu rendah hati. Bahkan jika Anda berasal dari keluarga sage dan memiliki sumber daya yang besar, hanya ada satu dari sepuluh ribu orang yang dapat mencapai alam abadi, belum lagi para kultifator yang tidak terafiliasi tanpa latar belakang. Tidak dapat dibayangkan betapa sulitnya itu untuk menonjol. Santo tetesan air menghela nafas. Dia berasal dari keluarga sage, tapi dia masih merasa itu sulit, belum lagi para kultifator tidak terafiliasi tanpa latar belakang. Memang benar, semakin banyak kamu berkultifasi, semakin sulit jadinya. Saudara Fengdu, kamu dapat dianggap sebagai orang yang luar biasa karena mampu berjuang keluar dari kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai wilayahmu saat ini. Goldwyn Sein juga mengangguk. Di tingkatan mereka, tidak perlu menjadi sombong, karena para sage seperti mereka pada dasarnya adalah para jenius yang tiada taranya, dan tidak ada seorang pun yang lebih rendah dari orang lain. Seperti halnya mahasiswa terbaik dari berbagai universitas yang diterima di Universitas Singhua. Pada dasarnya, setiap siswa adalah pencetak gol terbanyak atau top scorer di provinsinya. Semua orang adalah siswa terbaik, dan mereka semua berada pada level yang sama, jadi bagaimana mereka bisa menjadi sombong. Sebaliknya, dalam lingkungan seperti itu, mereka merasa semakin lemah dan biasa-biasa saja, dan kesombongan mereka lenyap sama sekali. Memang benar. Lagipula, tidak ada seorang pun yang bisa seperti siaping dari tanah suci Teichu, yang mencapai alam abadi setelah berkultivasi hanya beberapa dekade. Kecepatannya luar biasa cepat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Saat itu, saya terjebak di alam kesengsaraan guntur selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya berhasil menerobos setelah beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Biksu api gelap menghela nafas. Siaping itu memang tidak normal, tapi kita tidak bisa membandingkannya dengan dia. Dia adalah monster yang hanya muncul sekali dalam satu miliar tahun. Siapa yang berani membandingkannya dengan dia? Santo tetesan air menggelengkan kepalanya. Awalnya, kupikir dia mungkin pergi ke area mistik untuk berlatih karena dia baru saja mencapai alam abadi, jadi aku mencoba peruntungan dan mengenalnya. Sepertinya aku tidak akan seberuntung itu sekarang. Menyerah, Siaping telah menjadi sasaran kritik publik, dan banyak ras memandangnya sebagai musuh. Dikatakan bahwa dia sudah masuk dalam daftar hadiah dari ras monster, ras elemental, ras serangga, dan ras puncak lainnya. Selama dia muncul, dia akan dikepung dan dibunuh. Goldwyn Sein melambaikan tangannya. Jika aku jadi dia, aku tidak akan muncul di area mistik untuk sementara waktu. Aku akan berkultivasi di tanah suci Teichu untuk sementara waktu, dan hanya muncul setelah beritanya meredah. Mendengar ini, Siaping terdiam. Sepertinya dia terlalu meremehkan reputasinya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa orang bijak abadi yang dia temui secara acak akan membicarakannya. Bisa dibayangkan betapa terkenalnya dia di antara ras lain. Tidak heran bahkan tuannya khawatir tentang keselamatannya di area mistik. 2274 Ehem. Siaping terbatuk dan mengganti topik. Saya ingin bertanya mengapa kalian masih menunggu di sini. Mengapa anda tidak menggunakan jalur spasial untuk mencapai zona mistik? Dia melihat ke arah Rindrop Sein dan yang lainnya. Sepertinya ini pertama kalinya Saudara Fengdu datang ke sini. Alasannya sederhana. Jalur spasial ini tidak selalu terbuka. Untuk menghemat energi, jalur spasial hanya dibuka setiap tiga hari sekali selama masa damai, berapapun jumlah orangnya. Baru dibuka kemarin, jadi harus menunggu di sini dua hari lagi. Jadi begitu. Siaping mengangguk, tetapi ada sembilan jalur spasial di sini. Apakah setiap jalur mengarah ke tempat berbeda di zona mistik? Dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang zona mistik. Meskipun dia sudah mengetahui banyak informasi dari tanah Suci Teichu, orang bijak ini jelas adalah rubah tua. Mereka mungkin mengetahui sesuatu yang tidak ditampilkan dalam informasi. Terlebih lagi, dia berpura-pura menjadi seorang pemula yang baru saja tiba di zona mistik, jadi wajar jika dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu benar. Orang bijak Goldwin berkata dengan sungguh-sungguh, jalur spasial ini dipisahkan menjadi lorong satu hingga sembilan. Setiap lorong mengarah ke tempat-tempat berbahaya yang berbeda. Jalur satu adalah yang paling tidak berbahaya, cocok bagi para sage abadi untuk berlatih di sana. Jalur sembilan adalah yang paling berbahaya, membutuhkan setidaknya orang bijak kuno untuk masuk. Dia mengindikasikan bahwa itu seperti yang dikatakan Siaping. Setiap jalur spasial menuju ke tempat yang berbeda. Zona mistik adalah wilayah unik di alam semesta. Tidak terbatas, bahkan lebih besar dari gabungan wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Ini adalah wilayah inti sebenarnya dari alam semesta. Biksu Darkflame berkata, dibandingkan dengan zona mistik, wilayah kosmos yang lain hanyalah pinggiran, tempat yang terpencil dan terpencil. Esensi sebenarnya dari alam semesta dan segala jenis harta karun muncul di wilayah ini. Bagaimana situasi di zona mistik? Siaping bertanya. Tidak ada planet di zona mistik. Yang ada hanya benua yang terhubung satu sama lain. Ada benua terapung yang aneh di kehampaan yang tak terbatas. Rhaindroxane menjelaskan, jarak antarbenua sangatlah jauh. Terkadang, dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk melakukan perjalanan dengan kapal. Terlebih lagi, ada badai spasial yang mengerikan yang bertiup dari waktu ke waktu. Bahkan orang bijak abadi harus berhati-hati saat melakukan perjalanan antarbenua. Satu kesalahan yang ceroboh dan mereka akan mati dalam badai spasial. Selain badai antariksa, banyak juga terjadi bencana kosmik, seperti lahar kiamat, ledakan bintang, ledakan lubang hitam, getaran dimensional, dan lain sebagainya. Begitu bencana kosmik ini terjadi, bahkan para sage pun akan mati, apalagi makhluk hidup lemah lainnya. Oleh karena itu, selain para sage, sangat sulit bagi manusia lain untuk bertahan hidup di tempat ini. Mendengar ini, Siaping mengangguk. Informasi ini mirip dengan apa yang dia ketahui. Zona mistik adalah wilayah khusus di alam semesta yang didominasi oleh benua. Setiap benua adalah benua unik yang menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Reinrog sage tidak berhenti di situ. Dia terus memperkenalkan zona mistik. Di zona mistik, wilayah yang bisa disebut benua memiliki diameter setidaknya 1 juta tahun cahaya. Wilayah yang lebih kecil dari jumlah ini disebut pulau. Pulau-pulau ini mengapung di dekat benua. Pulau-pulau tersebut dipenuhi ribuan pulau secara padat. Namun sumber dayanya terbatas. Benua yang lebih besar sangatlah menakutkan. Beberapa di antaranya disebut benua utama. Mereka memiliki diameter lebih dari 100 triliun tahun cahaya dan mengandung sumber daya yang sangat besar. Umat manusia kita telah menempati tiga benua utama di zona mistik. Dia menunjukkan ekspresi bangga. Itu karena di antara sekian banyak balapan puncak, mereka hanya bisa menempati satu benua utama. Beberapa ras kuat seperti ras serangga dan ras iblis hanya dapat menempati dua benua utama. Namun, ras manusia menduduki tiga benua utama. Ini adalah kekuatan yang unik. Banyak ras memperjuangkan hegemoni di zona mistik. Faktanya, mereka memperjuangkan benua utama, pulau, dan wilayah lainnya. Semakin banyak benua utama yang mereka tempati, semakin banyak sumber daya yang mereka peroleh dan semakin kuat ras mereka. Namun, jika benua utama mereka dirampas, seluruh ras mereka akan dimusnahkan. Faktanya, banyak ras yang tersingkir di zona mistik kembali ke wilayah normal dengan sedih. Bahkan ada yang mengungsi ke kosmos utara, selatan, timur, dan barat. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak dapat bertahan hidup di zona mistik. Saudara Fengdu Pada saat ini, Rindrop sage memandang Xiaoping. Setelah mengatakan begitu banyak, saya yakin Anda tahu betapa menakutkannya zona mistik. Kali ini, kami para sage abadi pergi ke jalur spasial pertama. Tempat ini hanyalah tempat terpencil di zona mistik. Tempat ini memiliki sumber daya yang sangat sedikit. Ada beberapa pulau di mana-mana, tapi ahlinya tidak banyak. Kebanyakan dari mereka adalah sage abadi. Hanya beberapa sage kuno yang akan muncul. Tempat seperti ini sangat cocok untuk kita para sage abadi untuk latih. Meski begitu, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja dibasmi oleh musuh. Oleh karena itu, kita perlu membentuk tim kecil. Tim kecil Xiaoping berkedip dan menatap Rindrop sage. Iya, tim kecil. Sage tetesan hujan mengangguk, terlalu berbahaya untuk sendirian. Hanya dengan membentuk tim kecil dan memiliki teman untuk menjaga satu sama lain kita dapat meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup di zona mistik. Faktanya, Brother Goldwyn, Brother Darkflame, kami tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Kami baru mengenal satu sama lain setelah datang ke sini. Meskipun kami bertemu secara kebetulan, kami merasa nyaman bersama. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membentuk tim kecil untuk menjelajahi zona mistik bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan ini, Rindrop sage, Goldwyn sage, dan Darkflame sage memandang Xiaoping. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiaoping merasa bahwa dia tidak terlalu akrab dengan zona mistik. Meskipun kekuatannya sebanding dengan sage kuno, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di tempat berbahaya seperti zona mistik. Jika dia terlalu sombong, cepat atau lambat dia akan mati di zona mistik. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah membiasakan diri dengan situasi di zona mistik sebelum membuat rencana apapun. Baiklah, kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Xiaoping setuju. Bagus, ini bagus. Dengan bergabungnya saudara Fengdu dengan kami, kami seperti harimau yang memiliki sayap. Rindrop sage dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat senang. Dalam sekejap mata, dua hari berlalu. Selama dua hari ini, banyak orang bijak datang ke alun-alun satu demi satu. Akhirnya tiba saatnya jalur spasial dibuka. Setiap orang. Saat ini, seorang manajer terbang dari jauh. Waktunya habis. Sembilan jalur spasial akan dibuka selama satu jam. Saya harap semua orang bisa masuk dengan cepat. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda harus menunggu tiga hari lagi. Ledakan. Dalam sekejap, begitu dia selesai berbicara, sembilan lorong spasial mulai bergetar. Layar cahaya besar yang panjangnya ribuan kilometer tampak muncul di antara pintu masuk. Suara mendesing gelombang-gelombang. Mendengar ini, semua Sagedi alun-alun merasa senang. Mereka menjadi bersemangat dan berjalan menuju lorong spasial. Siaping dan yang lainnya juga memasuki jalur spasial pertama. 2275. Ledakan gelombang. Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya berubah. Siaping merasakan dirinya bergerak melalui terowongan luar angkasa. Akhirnya, dia sampai di tempat lain. Aku sudah sampai di zona mistik. Siaping segera menemukan dirinya di tempat lain. Hal pertama yang terlihat olehnya adalah alun-alun yang luas. Ada sejumlah besar sosok di sekitar alun-alun. Semuanya telah mencapai alam sempiternal dan memancarkan aura wilayah jiwa yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Energi asal kosmik yang begitu padat. Segera, dia merasakan tempatnya berada. Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan energi asal kosmik yang padat. Bahkan tanah suci Teichu tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Dia merasakan kekuatan sihirnya meningkat pesat. Jika dia berkultifasi di sini, kecepatan kultifasinya setidaknya beberapa kali lebih cepat daripada tanah suci Teichu. Sedangkan untuk wilayah lain, efisiensinya setidaknya beberapa puluh kali lebih tinggi. Jelas sekali, para sage abadi yang baru saja tiba di zona mistik telah merasakan hal ini. Mereka semua tampak bersemangat. Mereka jelas dapat merasakan manfaat memasuki zona mistik. Saudara Fengdu, sepertinya kamu sudah merasakannya. Raindrop sage memandang Xiaoping dan tertawa, ini adalah bagian mistis dari zona mistik. Ini paling dekat dengan energi asal kosmik, sehingga kekosongan di sekitarnya menakutkan. Jika Anda berkultifasi di zona mistik, efisiensi Anda akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Bercocok tanam di sini selama setahun sebanding dengan beberapa tahun di wilayah lain, atau bahkan puluhan tahun atau abad. Dia menghela nafas dengan emosi. Tapi, jika tidak ada lingkungan seperti itu, bagaimana bisa menarik begitu banyak sage untuk berkultifasi di sini? Bagaimana ia bisa memupuk harta karun yang bahkan bisa membuat para sage ngiler? Aku mengerti, tapi kenapa ada begitu banyak sage abadi di Alun-Alun? Xiaoping melihat sekeliling dan menemukan ada 20 hingga 30 ribu orang bijak abadi di Alun-Alun. Jumlah ini sangat menakutkan. Dia tidak pernah mengira akan ada begitu banyak orang bijak abadi. Haha, Saudara Fengdu, pada awalnya aku sama terkejutnya denganmu. Goldwyn sage tertawa, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, saya merasa itu wajar saja. Manusia telah ada di alam semesta selama era yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika hanya ada satu sage abadi setiap 10 ribu tahun, jumlah yang terakumulasi dari waktu ke waktu masih menakutkan. Meskipun banyak sage abadi yang gugur karena pertempuran, perang, kecelakaan, dan terjerumus ke dalam situasi berbahaya, jumlah sage abadi yang selamat masih cukup mengejutkan. Alasan mengapa wilayah lain di alam semesta merasa bahwa sage itu langka adalah karena sebagian besar dari mereka telah berkumpul di zona mistik dan tidak akan dengan mudah kembali ke wilayah asalnya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, yang lebih penting, para sage yang datang ke basis manusia ini bukan hanya sage manusia. Ada juga banyak sage dari ras bawahan lainnya. Ada miliaran ras yang melekat pada umat manusia. Bahkan jika hanya satu orang suci yang lahir dari setiap ras, jumlah ini lebih banyak daripada jumlah orang suci yang tidak pernah mati dalam umat manusia. Dia mengatakan bahwa tidak hanya ada sage manusia di pangkalan, tetapi juga sage dari ras lain. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba mengerti. Ras manusia adalah salah satu ras teratas di alam semesta, jadi tentu saja, ada banyak pengikutnya. Jika ras yang lebih lemah ingin bertahan hidup, mereka harus bergantung pada sayap ras teratas. Faktanya, bukan hanya umat manusia saja. Misalnya ras iblis, ras elemen, ras naga, dan sebagainya, mereka juga memiliki banyak ras bawahan di sekitar mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai kekuatan besar yang membentuk balapan puncak. Tentu saja, di antara aliansi banyak ras, umat manusia memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan militer. Lagipula, bukan para sein abadi yang menentukan nasib alam semesta, melainkan para sage tingkat tinggi. Seorang sage kuno adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seratus ribu sage abadi. Belum lagi seorang sage yang tak terkalahkan, bahkan jika banyak sage yang abadi berkumpul, mereka tetap tidak akan bisa menjadi tandingan. Namun, banyak sekali ras yang melekat pada ras manusia kita. Bagaimana kita bisa membedakan antara kawan dan lawan? Siaping bertanya. Dia merasa terlalu banyak ras di alam semesta, seperti sekumpulan ikan emas di sungai. Tidak mungkin untuk mengingat semuanya. Itu mudah. Dark Flame sage tertawa, aku yakin kamu juga punya komunikator. Komunikator itu terpasang pada jaringan virtual semesta milik umat manusia. Ada juga fungsi di dalamnya, yang disebut sistem pendukung perang. Kita masing-masing masuk ke jaringan virtual semesta, yang setara dengan mendaftarkan informasi kita ke umat manusia. Ras pengikut tersebut juga memiliki akses ke jaringan virtual semesta. Selama pihak lain juga memasang universe virtual network, sistem akan segera mengenalinya. Bagaimanapun, ras iblis, ras elemen, dan ras puncak lainnya tidak berani menggunakan jaringan virtual semesta kami. Jadi begitu. Mata Siaping berbinar. Dengan penjelasan Dark Flame sage, dia memahami inti permasalahannya. Universe virtual network bisa dikatakan sebagai teknologi terkuat umat manusia. Berkat jaringan virtual semesta, umat manusia mampu bangkit selangkah demi selangkah hingga akhirnya menjadi ras puncak alam semesta. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu luas. Praktisnya tidak terbatas. Bahkan jarak antar planet pun tak terbayangkan. Jika itu terjadi pada era abadi, sebelum jaringan virtual semesta muncul, komunikasi antar manusia tidak akan senyaman ini. Terkadang, pengiriman pesan dari alam semesta utara ke alam semesta selatan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, bahkan ada yang puluhan ribu tahun. Di antara keduanya, mungkin ada gangguan sinyal. Namun, saat universe virtual network muncul, ia dapat langsung mengirim pesan. Ini meningkatkan efisiensi berkali-kali lipat. Dengan cara ini, kekuatan seluruh umat manusia diringkas menjadi satu. Mereka akan langsung mengetahui berita dari setiap sudut wilayah manusia. Mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Balapan lain tidak seberuntung itu. Mereka tidak memiliki teknologi yang dimiliki umat manusia. Jika itu hanya menyiapkan jaringan virtual dalam jarak 100 tahun cahaya, mereka mungkin bisa melakukannya. Namun, untuk membangun jaringan virtual yang mencakup seluruh alam semesta tanpa penundaan hanyalah mimpi bodoh. Hal ini menyebabkan metode komunikasi mereka menjadi ketinggalan zaman. Mereka jauh dari mampu dibandingkan dengan umat manusia. Terlebih lagi, ras puncak ini tidak berani menggunakan jaringan virtual ras manusia. Lagi pula, saat mereka masuk ke jaringan virtual semesta, segala macam informasi, intelijen, seni bela diri, dan hukum tentang mereka akan bocor. Setelah siaping menjadi seorang sage, dia akhirnya memahami betapa kuatnya jaringan virtual semesta. Itu hanyalah fondasi kemakmuran umat manusia yang berkelanjutan. Itu adalah dasar dari segalanya. Faktanya, untuk mendapatkan rahasia jaringan virtual semesta umat manusia, berbagai ras besar terus menyelidikinya. Namun, mereka masih belum bisa memperoleh informasi atau keterangan apapun. Ini pada akhirnya merupakan rahasia utama umat manusia. 2.276 Pada saat ini, keributan yang disebabkan oleh kedatangan kelompok siaping menarik perhatian banyak sage abadi. Lihat, ada pendatang baru di sini. Aku penasaran seperti apa kualitas pendatang baru itu. Kuharap mereka cukup kuat. Pendatang baru, apakah kamu ingin bergabung dengan pasukan harimau sengit kami? Saya jamin kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Cepat hanyahlah. Bergabung dengan pasukan serigala lapar kita adalah pilihan terbaik. Pasukan kita akan menjadi lebih kuat. Satu demi satu, orang bijak yang abadi mengepung kelompok siaping. Mereka sangat antusias, berharap para pendatang baru ini bisa bergabung dengan sekuatnya. Faktanya, siaping telah menerima beberapa informasi tentang zona mistik sebelum datang. Di zona mistik, para sage akan membentuk regu satu sama lain. Beberapa regu kuat dan memiliki anggota yang masuk akal, sehingga tingkat kelangsungan hidup mereka secara alami lebih tinggi. Beberapa regu lemah dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Bagaimanapun juga, setelah bertahun-tahun bertarung, banyak pasukan sage yang menderita kerugian. Mereka membutuhkan darah baru dalam jumlah besar untuk mengimbangi kekuatan pasukan mereka. Oleh karena itu, para veteran ini sangat senang melihat begitu banyak pendatang baru memasuki zona mistik. Mereka ingin mencari rekan satu tim baru. Jangan setuju dengan orang-orang ini. Ayo pergi dulu. Goldwyn sage mentransmisikan akal ilahi untuk memberitahu kelompok siaping. Siaping dan waterdrop sage saling memandang dan sepertinya memahami niat masing-masing. Mereka menolak undangan para veteran tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan regu manapun. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk keluar dari kerumunan dan tiba di ruang kosong. Goldwyn, kenapa kamu tidak setuju untuk bergabung dengan pasukan itu? Dengan pengalaman para veteran ini, akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengenal zona mistik. Tetesan air sage bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan terburu-buru. Goldwyn sage melambaikan tangannya, kita baru saja tiba. Jadi bagaimana kita tahu regu mana yang baik dan mana yang buruk? Orang-orang yang antusias ini mungkin semua adalah regu lemah yang kekurangan anggota. Regu yang benar-benar kuat tidak memerlukan undangan dan tidak memerlukan undangan. Tidak kekurangan anggota, hanya dengan bergabung dengan regu seperti itu kita dapat mendapat tempat di zona mistik. Jadi, kami akan tinggal di sini sekarang dan mengamati dengan cermat. Belum terlambat untuk bergabung ketika kita sudah menemukan skuad yang cocok. Tidak perlu terlalu cemas. Dia merasa jika mereka gegabu bergabung dengan pasukan, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Jika mereka bertemu dengan beberapa sage dengan motif tersembunyi, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Meskipun mereka semua manusia, ini bukan pertama kalinya mereka saling membunuh. Demi harta, terkadang anak laki-laki bahkan membunuh ayahnya, apalagi orang lain. Memang, bergabung dalam sebuah tim sama saja dengan memilih vaksi, memilih salah satu pihak. Ini masalah hidup dan mati, jadi kita tidak boleh gegabuh. Kita tetap ingin memantapkan pijakan di tempat ini dulu. Darkflame Saint setuju dengan hal ini. Saya tidak keberatan, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari untuk memahami situasinya. Xiaoping mengangguk. Beberapa hari kemudian, Xiaoping akhirnya menetap di zona mistik. Dia memilih hotel untuk beristirahat dan perlahan mulai memahami situasi di sekitarnya. Pertama-tama, markas manusia yang dia datangi terletak di sudut terpencil di area mistik. Semua orang menyebut tempat ini sebagai stormy sea area. Meski disebut wilayah laut, tidak ada lautan di sini. Itu hanyalah kehampaan yang tak terbatas. Badai kosmik yang dahsyat melanda mana-mana. Agar lebih mudah dipahami, tempat ini disebut kawasan laut. Kawasan laut ini juga sangat berbahaya. Badai kosmik bertiup di mana-mana. Jika pesawat luar angkasa biasa ceroboh, mereka akan dengan mudah hancur berkeping-keping. Bahkan para sage pun tidak dapat dengan mudah melintasi wilayah laut ini sendirian. Pangkalan manusia tempat kelompok Xiaoping berada adalah sebuah pulau besar di wilayah laut badai, Pulau Badai. Pulau ini memiliki diameter lebih dari 100 ribu tahun cahaya. Umat manusia menempati total 100 pulau di zona mistik. Tempat-tempat ini juga dikenal sebagai markas pemula. Sage baru yang tak terhitung jumlahnya akan menuju ke markas pemula ini untuk langkah pertama adaptasi mereka. Karena sekitar pangkalan pemula ini tidak terlalu berbahaya, maka itu bukanlah pusat perebutan hegemoni. Intensitas perangnya juga tidak begitu menakutkan. Itu dianggap sebagai zona penyanggaringan. Suatu hari, siang hari. Xiaoping, Waterdrop Sage, Goldwyn Sage, dan Darkflame Sane berkumpul lagi dan datang ke restoran untuk makan siang. Saya pikir saya akan bersiap menghadapi kesulitan setelah tiba di zona mistik. Saya tidak menyangka lingkungan di Pulau Stormy begitu nyaman. Sage tetesan air menghela nafas. Meskipun Stormy Island adalah pangkalan militer, tidak ada bedanya dengan kota biasa setelah bertahun-tahun dibangun. Ada banyak fasilitas hiburan dan layanan. Beberapa di antaranya bahkan lebih mewah daripada kota-kota di luarnya. Nyaman, tapi juga sangat mahal. Goldwyn Sage menggelengkan kepalanya. Menginap di hotel di Stormy Island saja menghabiskan biaya 10 ribu universe dollars per malam, 300 ribu universe dollars sebulan. Apalagi makanannya juga sangat mahal, setidaknya beberapa kali lipat lebih mahal dari dunia luar. Hal ini dikarenakan banyak sumber daya di Pulau Stormy yang diangkut dari tempat lain, sehingga biaya pengangkutannya sangat tinggi. Harta karun sebenarnya di tempat ini tidak bisa dibeli dengan dolar semesta. Harus ditukar dengan poin. Kata petapa angin emas. Setelah memasuki zona mistik, semua sage, baik itu manusia, ras bawahan, kultifator independen, atau orang-orang dari tanah suci ras manusia, semuanya akan menjadi anggota pasukan manusia. Dalam sistem internal ketentaraan, akan ada berbagai macam harta berharga yang cocok untuk diolah oleh para sage. Itu sudah cukup untuk membuat para sage yang tak terhitung jumlahnya ngiler. Namun, itu perlu ditukar dengan poin. Tanpa poin, mereka tidak bisa mendapatkan harta apapun. Selain itu, poin-poin ini juga dimiliki oleh Tanah Suci Taichu, Istana Kegelapan, dan Istana Semua Orang Suci. Memang benar, meskipun Stormy Island sangat besar, tidak mudah untuk tinggal di sini. Biksu api gelap menghela nafas. Seharusnya tidak terlalu sulit, jika kita bisa membunuh sage ras asing, kita bisa langsung mendapatkan banyak poin. Siaping tersenyum Di zona mistik, jika mereka ingin mendapatkan banyak poin, cara paling penting adalah membunuh para sage ras asing. Semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak poin yang mereka dapatkan. Ini adalah medan perang sebenarnya dari 10.000 ras. Kematian sage ras asing akan melemahkan kekuatan mereka, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menebusnya. Lagi pula, sangat sulit bagi para sage untuk berkultivasi. Jika terlalu banyak ras sage asing yang mati, keseimbangan perang akan menguntungkan umat manusia. Oleh karena itu, dalam perang zona mistik, perebutan wilayah bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah jumlah sage. Jika sejumlah sage ras asing terbunuh, sampai pada titik di mana mereka tidak dapat lagi menjaga wilayah tersebut, secara alami wilayah tersebut akan menjadi wilayah ras manusia. Selama ratusan juta tahun, umat manusia telah membunuh selangkah demi selangkah dengan cara ini. Setiap inci wilayah tersebut berisi sejumlah besar darah dan tulang putih para sage. 2277 Bunuh seorang sage, itu sulit. Siapa yang tidak ingin membunuh seorang sage jika diberi kesempatan. Tapi sulit untuk melakukannya. Apa menurutmu para sage dari ras asing itu bodoh? Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah? Mendengar ini, Ryan Drop sage, Dark Flame sage, dan Goldwyn sage menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Memang. Seperti yang dikatakan Siaping, cara terbaik untuk mendapatkan banyak poin adalah dengan membunuh para sage dari ras asing. Membunuh Immortal sage tahap awal akan memberikan 10 juta poin. Membunuh sage abadi tahap menengah akan memberikan 30 juta poin. Membunuh Immortal sage tahap akhir akan memberikan 150 juta poin. Membunuh Immortal sage tahap awal akan memberikan 100 juta poin. Begitu seterusnya, semakin kuat sage membunuh, semakin banyak poin yang didapat. Jika seseorang mengikuti aturan dan perlahan mengumpulkan poin, seorang sage abadi bahkan mungkin tidak dapat mengumpulkan 10 juta poin dalam 100 juta tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan poin. Masalahnya adalah, apakah semudah itu membunuh seorang sage abadi? Setelah mencapai alam Immortal sage, semuanya memiliki tubuh abadi. Bahkan jika mereka hanya memiliki satu sel, mereka dapat meregenerasinya. Membunuh seorang sage abadi sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi sage abadi dengan level yang sama. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki kekuatan bertarung yang hebat, mereka masih bisa melarikan diri jika tidak bisa menang. Jadi, selama ratusan juta tahun terakhir, hanya ada sedikit korban jiwa di antara para sage pada level yang sama. Kecuali beberapa sage abadi tidak beruntung dan bertemu dengan ahli dari dunia sage kuno, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Tidak apa-apa, meski kita tidak bisa membunuh mereka, kita masih bisa mencari harta karun dan menukarnya dengan poin. Siaping tersenyum. Membunuh sage dari ras asing bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin. Pada saat yang sama, mereka dapat menukar beberapa harta yang tidak mereka perlukan dengan poin dan menjualnya kepada pasukan manusia. Tentu saja, harga belinya tentu saja lebih rendah dari harga pasar. Benar, ngomong-ngomong, kita juga sudah tinggal di Stormy Island selama beberapa hari. Sudah waktunya kita menjelajahi pulau itu. Tidak perlu tinggal di sini dan membusuk. Saran Rhin Drop sage. Pulau Stormy dikelilingi oleh wilayah laut yang sangat berbahaya. Mungkin ada banyak sage dari ras asing yang bersembunyi. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin terbunuh. Kata petapa api gelap dengan ekspresi serius. Di wilayah Stormy Sea, ada banyak pulau. Yang lebih kecil hanya berukuran satu tahun cahaya, sedangkan yang lebih besar berukuran ratusan tahun cahaya. Pulau-pulau ini padat, dan setidaknya jumlahnya puluhan juta. Beberapa dari pulau-pulau ini menyembunyikan sejumlah besar harta berharga yang bahkan para sage pun akan ngiler. Beberapa di antaranya hanyalah tempat tandus. Tidak peduli apapun yang terjadi, wilayah laut ini memiliki sejumlah besar harta rahasia yang cocok untuk diolah oleh para sage. Namun, umat manusia bukanlah satu-satunya penguasa wilayah laut ini. Ada juga ras kuat lainnya. Kekuatan mereka di wilayah laut badai tidak kalah dengan kekuatan umat manusia. Para sage ras asing ini juga akan bersembunyi di sekitar pulau-pulau ini dan memburu para sage manusia. Lagi pula, daripada mencari harta karun di pulau-pulau tandus ini, lebih baik membunuh seorang sage ras manusia. Dengan cara ini, peluang mendapatkan harta karun akan lebih tinggi, dan mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak harta karun. Tentu saja, para sage ras manusia juga mempunyai pemikiran yang sama. Mereka sering menyembunyikan dan memburu para sage dari ras lain. Akibatnya, hal ini menyebabkan seluruh wilayah laut badai menjadi medan perang yang sangat berbahaya, dengan niat membunuh di mana-mana. Tidak masalah, para sage yang tinggal di tempat terpencil seperti Storm si area paling banyak adalah peak Immortal Sages. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa menghindari mereka dengan kekuatan kita. Jika kita berhati-hati, kami tidak akan dibunuh. Goldwyn sage berkata dengan suara yang dalam. Memang benar, karena kita semua telah mencapai alam abadi, tidak perlu terlalu berhati-hati. Rindrop sage juga mengambil keputusan. Saya tidak keberatan. Siaping sangat tenang dan berani karena keahliannya. Baiklah, ayo berangkat besok. Melihat ketiga orang lainnya tidak keberatan, Dark Lamp sage tidak punya alasan untuk menolak. Hari lain berlalu. Siaping dan yang lainnya tiba di aula pertemuan Pulau Stormy. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari Stormy Island. Banyak orang bijak meninggalkan Pulau Stormy dari tempat ini. Suara mendesing. Pada saat ini, Rindrop Sane melambaikan tangannya dan mengeluarkan pesawat luar angkasa berwarna biru laut dari Space Ring miliknya. Itu tembus pandang seperti tetesan air dan ditutupi dengan prasas dihukum. Tidak mengherankan, itu adalah artefak suci berkualitas rendah. Ayo berangkat dengan tetesan hujanku. Itu terbuat dari emas riak air logam semesta. Bahkan jika kita menghadapi serangan sage abadi, itu akan bisa sangat melemahkan kekuatan lawan. Ini akan seperti menyatu dengan laut. Rindrop sage dengan bangga memperkenalkan pesawat luar angkasa sucinya. Untuk membangun pesawat luar angkasa ini, dia telah membayar mahal. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekayaannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Siaping, Darkflame sage, dan Goldwyn sage menaiki Rindrop tanpa ragu-ragu dan pergi ke ruang peristirahatan pesawat ruang angkasa. Ayo pergi. Tetesan hujan sage melambaikan tangannya. Tetesan hujan segera terbang di sepanjang lorong pangkalan. Setelah terbang jutaan kilometer, mereka akhirnya meninggalkan lorong panjang tersebut. Gemuruh gelombang. Detik berikutnya, Rindrop meninggalkan Stormy Island dan tiba di ruang hampa kosmik di luar. Dengan bunyi beep, proyeksi virtual pesawat luar angkasa terbuka. Seluruh kulit terluarnya berubah menjadi ilusi dan segala sesuatu di luarnya ditampilkan. Semua orang melihat ke belakang dan segera melihat tampilan Stormy Island secara keseluruhan. Luar biasa. Ini Pulau Stormy. Kelopak mata siaping bergerak-gerak. Meski sudah melihat banyak hal, ia tetap dikejutkan dengan pemandangan mengejutkan di hadapannya. Rindrop sage dan yang lainnya juga tidak lebih baik. Seluruh Pulau Stormy sangat besar. Itu tampak seperti matahari yang sangat besar. Itu tidak terbatas dan orang tidak bisa melihat ujung Pulau Stormy dengan mata telanjang. Terlebih lagi, pulau ini terbungkus dalam perisai energi emas yang sangat besar. Ketebalan perisai energi ini saja mencapai 100 juta kilometer. Itu sangat tebal. Serangan habis-habisan dari immortal sage tidak akan mampu mengguncang perisai energi sama sekali. Apalagi ada jutaan menara di sekitar pulau. Ada meriam penghancur bintang, meriam spasial, meriam void, meriam hukum, meriam laser, dan lain sebagainya. Mereka tersusun rapat dan membentuk sistem artileri perang tiga dimensi. Jika peluru artileri ini ditembakkan pada saat yang sama, bahkan sage yang hampir kuno pun akan hancur berkeping-keping. Bisa dibayangkan bahwa seluruh Pulau Stormy telah dibangun menjadi benteng perang sungguhan. Sebagian besar area di dalamnya digunakan untuk membangun sistem senjata, formasi terbatas, dan pola hukum. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, hal ini masuk akal. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah markas pemula dari ras manusia. Itu terhubung ke lorong kosong dan bisa langsung mengarah ke pedalaman ras manusia. Itu setara dengan benteng strategis. Jika tempat ini hilang, itu sama saja dengan ras manusia kehilangan titik strategis dan markas depan. Kerugian sebesar itu akan menjadi sebuah bencana. 2278 Suara mendesing Beberapa hari kemudian, Waterdrop berlayar dalam kehampaan. Ia telah meninggalkan Pulau Stormy dan memasuki kehampaan yang tak terbatas, dengan bebas melintasi wilayah laut yang penuh badai ini. Kadang-kadang, mereka menghadapi badai kosmik yang mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Untungnya, Waterdrop juga merupakan pesawat luar angkasa tingkat suci. Itu sangat kokoh dan cepat, sehingga mampu menghindari kehancuran badai tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka relatif aman dan tidak menemui bahaya apapun. Ada banyak reruntuhan di sekitar. Siaping melihat situasi di luar melalui proyeksi virtual kapal. Dia melihat sejumlah besar puing-puing pesawat luar angkasa, meteorit, pecahan harta karun ajaib, dan sebagainya mengambang di kehampaan. Mereka seperti sampah besar, mengambang di sekitar dan bertindak sebagai penghalang. Waterdrop dengan hati-hati menghindari rintangan ini dan merayap seperti ular. Dikatakan bahwa ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Pulau Stormy. Bahkan ada orang suci abad pertengahan yang jatuh di sini. Rindroxane mengatakan apa yang dia ketahui, oleh karena itu, pulau-pulau di dekatnya runtuh dan berubah menjadi sejumlah besar pecahan meteorit, yang melayang di kehampaan. Apalagi pulau-pulau di zona mistik sangat dingin dan keras. Bahkan orang suci yang abadi tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Mereka juga dapat menahan badai luar angkasa di wilayah laut ini. Itu sebabnya banyak sekali reruntuhannya. Lihat, ada banyak bangkai kapal dan pecahan artefak. Mungkin ada beberapa harta karun. Mengapa kita tidak pergi dan mengambilnya? Goldwyn Sage menyarankan, sambil menunjuk pada sampah luar angkasa yang mengambang. Dia merasa mungkin ada peluang untuk menemukan harta rahasia di antara mereka. Jangan konyol. Orang bijak dark flame melambaikan tangannya, jika ada harta karun di reruntuhan ini, harta itu pasti sudah dijarak oleh biksu lain setelah miliaran tahun. Bagaimana kita bisa mendapat kesempatan? Benda-benda yang tertinggal hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa diambil oleh orang lain. Ingin? Jika memang ada puing-puing alam semesta yang berharga, maka kita harus waspada. Mungkin ini jebakan. Begitu kita mendekat, kita akan disergap. Dia merasa tidak banyak hal yang bisa diambil di dunia ini. Tidak akan ada katak sebesar itu yang melompat-lompat di jalanan. Terlebih lagi, ini adalah miriat Rache Battlefield. Itu sangat berbahaya, jadi mereka harus berhati-hati. Lupakan saja, aku baru saja mengatakannya. Orang bijak Goldwyn mengangkat bahunya dan berkata, Tetapi kemana kita akan pergi? Bukankah akan membuang-buang waktu jika mengembara tanpa tujuan seperti ini? Jangan khawatir. Rindrov Sein berkata dengan suara yang dalam, area itu masih berada dalam pengaruh ras manusia kita, jadi orang bijak dari ras alien tidak berani mendekatinya. Namun, kami telah berlayar selama beberapa hari dan telah benar-benar meninggalkan zona aman umat manusia, tidak aneh jika musuh muncul kapan saja. Tidak masalah meskipun kita tidak menemukan satupun orang suci. Kami benar-benar bisa mendarat di beberapa pulau. Dikatakan bahwa ada banyak harta karun universal di pulau-pulau tersebut. Kita bisa pergi ke sana dan menjarah mereka. Ia mengatakan, mereka akan bisa mencapai tempat berkumpulnya beberapa pulau setelah berlayar beberapa saat. Ada pulau kecil di depan. Mungkin ada harta karun di sana. Ayo kita lihat. Dark Flame Sein tiba-tiba menunjuk ke sebuah pulau kecil yang tampaknya memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Suara mendesing. Mendengar hal tersebut, waterdrop langsung terbang menuju sebuah pulau di kejauhan. Di dekat sebuah pulau, sebuah batu berwarna coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan melayang dengan tenang di kehampaan. Itu adalah artefak spasial yang menyamar sebagai meteorit kecil. Lima orang suci abadi puncak berkumpul di dalamnya. Mereka adalah orang bijak dari elemental race. Mereka adalah ras elemental air, race elemental api, race elemental tanah, race elemental logam, dan race elemental kayu. Kelima elemental Sein ini adalah tim bijak yang kuat. Mereka telah bekerja sama sejak lama. Ketika lima elemental Sein bergabung, mereka dapat segera menyusun formasi pertempuran lima elemen. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan musuh dan mengerahkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Mereka tampak seperti manusia dengan kepala, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Namun, tubuh mereka terkondensasi dari unsur-unsur dan tidak memiliki daging dan darah. Misalnya, tubuh ras elemental air terkondensasi dari cairan. Tubuh ras elemental api terkondensasi dari api. Tubuh ras elemental logam seperti manusia logam. Mereka bisa dengan mudah berubah menjadi bentuk ras lain. Mereka hanya memiliki satu inti unsur di tubuh mereka yang mendukung seluruh kekuatan mereka. Haha, benar saja, ketika lima elemental Sein bergabung dan mengatur formasi pertempuran lima elemen, kekuatan kami berlipat ganda dan kami berhasil dalam setiap usaha. Kali ini, kami dengan mudah memusnahkan tim Sein dari ras alien. Sayang sekali bahwa kami tidak membunuh mereka semua dan membiarkan beberapa dari mereka melarikan diri. Orang yang berbicara adalah elemental Sein api. Namanya Delion. Dia terlihat sangat bahagia. Kami sudah sangat beruntung bisa membunuh mereka bertiga. Setelah menggunakan semua kartu truf kami, wajar jika beberapa dari mereka melarikan diri. Elemental air Sein Faladin tersenyum. Dia tidak menganggap itu penting. Mampu membunuh tiga orang suci abadi dari ras alien berarti mereka dapat memperoleh pahala militer dalam jumlah besar yang setara dengan panen jutaan. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan semua harta karun yang ada di dalamnya. Ini sudah merupakan kekayaan besar. Jika mereka bercocok tanam dengan damai, mereka mungkin tidak akan mendapatkan panen seperti itu bahkan setelah satu juta tahun. Ini adalah rejeki nomplok. Itulah mengapa medan perang Myriad Races membuat mereka begitu gila dan tidak mau menyerah. Kontribusi terbesar kali ini adalah Butesi. Jika bukan karena dia menemukan tim ras alien dan menjebak mereka tepat waktu, saya khawatir sebagian besar dari mereka akan melarikan diri. Elemental Sein Patlogam memandang ke arah Sein Elemental Kayu Kuat. Tidak, tidak, tidak. Saya kebetulan ada di sana. Tanpa kalian bergabung, kami tidak akan bisa membunuh mereka. Elemental Kayu Sein Srong berkata dengan rendah hati. Baiklah, tidak perlu rendah hati. Semua orang telah berkontribusi dalam hal ini. Selama kita terus bekerja sama, panen seperti ini tidak akan ada habisnya. Benar, orang suci ras alien itu hanyalah ATM kita. Baiklah, aturannya sama. Hasil panen kali ini akan dibagi rata kepada kita berlima. Harta yang tidak kita inginkan bisa dijual dengan imbalan jasa militer. Beberapa Elemental Sein tertawa. Kerja sama mereka sangat menyenangkan. Tunggu, sepertinya ada orang suci manusia yang datang ke sini. Sebuah pesawat luar angkasa terbang di atas secara terbuka. Tiba-tiba, Elemental Sein Kayu Kuat berbicara. Dia merasakan sesuatu. Memang benar, aku belum pernah melihat model pesawat ruang angkasa ini sebelumnya. Terlebih lagi, modelnya sangat kurang ajar. Mungkin dia adalah seorang pemula yang baru saja tiba di zona mistik. Mata Elemental Air Sein Faladin menunjukkan sedikit rasa dingin. Pemula itu hebat. Yang paling banyak mati di medan perang adalah para pemula ini. Mereka baru saja maju ke alam abadi dan berpikir bahwa mereka tidak akan mati hanya karena mereka memiliki tubuh abadi. Namun, ada banyak cara untuk membunuh. Mereka di medan perang. Dikatakan bahwa manusia suci itu kaya. Jika kita bisa membunuh satu, kita pasti akan menjadi kaya. Tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Haha, sudah ku bilang padamu bahwa kita beruntung hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa orang suci lagi yang akan mati. Tuhan benar-benar membantu kita. Jebak mereka dulu. Jangan biarkan mereka kabur. Beberapa Elemental Sein adalah pembunuh. Mereka saling memandang dan segera mengambil tindakan, terbang keluar dari artefak luar angkasa. 2279 Di Tetesan Air Saya tidak tahu harta karun apa yang ada di pulau ini. Alangkah baiknya jika ada harta karun langka. Berhentilah bermimpi. Menurutku tidak ada harta karun apapun di pulau terpencil ini. Jika memang ada harta karun, itu pasti sudah menjadi medan perang nyata sejak lama. Bahkan para sage dari zaman kuno pun akan muncul di sini. Jangan berkata begitu. Mungkin kita beruntung dan bisa menemukan harta karun. Sein Waterdrop, Goldwyn Sein, dan Dark Flame Sein sedang mengobrol santai. Suasananya sangat santai. Hati-hati, ada niat membunuh. Tiba-tiba, mata siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia mengaktifkan Infernal Golden Krause Eye dan melihat semua ilusi. Tidak ada ilusi yang bisa disembunyikan darinya, dan tidak ada jejak musuh yang bisa disembunyikan darinya. Saat lima elemental raceh sage keluar dari harta sihir spasial mereka, kesadarannya, yang terus-menerus memantau sekeliling, segera merasakannya. Meskipun hanya ada fluktuasi lemah dalam kehampaan, hal itu tidak bisa bersembunyi darinya. Apa? Mendengar kata-kata siaping, Sein Waterdrop, Goldwyn Sein, dan Dark Flame Sein juga terkejut. Semua sel di tubuh mereka segera menjadi waspada. Meskipun mereka lebih lambat dari siaping, mereka segera merasakan niat membunuh yang mengerikan di kedalaman kehampaan dan tekanan mengerikan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tampaknya pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan datang dari dalam pulau, menembus kehampaan dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, dari kedalaman kehampaan, dari keempat arah, puluhan ribu energi menakutkan meledak. Lintasan mereka berkelok-kelok dan menutupi kekosongan. Energi tersebut mengandung kekuatan lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Mereka mengembun menjadi suatu zat dan sepertinya berkomunikasi dengan energi ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya, saling terkait satu sama lain. Namun, energi dari lima elemen ini tidak secara langsung menyerang Xia Ping dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka tersebar di ruang hampa dalam radius seratus juta kilometer. Dalam sekejap, garis-garis energi saling terkait satu sama lain seperti garis hukum. Akhirnya, mereka membentuk sangkar besar berisi lima elemen yang mencakup radius seratus juta kilometer. Di bawah kurungan ini, semua kekuatan spasial sepertinya dilarang, membentuk domain absolut. Sial, ini adalah sangkar lima elemen. Para elemental raceh sage telah bergerak. Para bajingan itu ingin menjebak kita. Ekspresi waterdropsein berubah drastis. Dia segera tahu bahwa ini adalah sangkar lima elemen yang terkenal. Isinya adalah kekuatan hukum tirani yang bahkan dapat memutar balikkan kehampaan. Bahkan sage abadi pun tidak bisa melarikan diri dari kurungan dalam waktu singkat. Ujung-ujungnya mereka hanya bisa dijebak dan dibunuh oleh musuh. Dikatakan bahwa ini adalah teknik rahasia tertinggi dari elemental raceh dan sangat kuat. Banyak manusia suci yang terpikat olehnya dan mati. Selain itu, elemental raceh juga merupakan salah satu balapan teratas. Kekuatan mereka tidak kalah dengan ras manusia. Bisa dibayangkan betapa kuatnya para elemental saint. Dari mana datangnya para elemental raceh saint itu? Kenapa kita tidak menemukannya sebelumnya? Ekspresi goldwin saint sangat tidak sedap dipandang. Jika mereka mengetahuinya terlebih dahulu, mereka tidak akan begitu pasif dan jatuh ke dalam perangkap musuh. Sebelumnya, mereka mungkin bersembunyi di dalam harta sihir spasial. Harta ajaib ini memiliki kekuatan untuk mengisolasi indera ketuhanan, memungkinkannya menyamar sebagai meteorit atau sesuatu yang lain. Itu sebabnya kami tidak menyadarinya. Siaping menyuarakan spekulasinya. Keluar, kita tidak bisa terus berada di tetesan air dan melawan mereka. Biksu api gelap segera berkata. Waterdrop saint tidak ragu-ragu dan segera membuka pintu kabin kapal terbang, memungkinkan Siaping dan yang lainnya segera meninggalkan waterdrop. Meskipun tetesan air adalah artefak suci tingkat rendah, ia tidak dapat menahan serangan seorang sage. Dalam pertarungan yang intens, tetesan air mungkin akan pecah. Jika itu masalahnya, dia mungkin akan merasakan tekanannya. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, dia tidak akan mampu menebusnya. Dengan suara deras, Siaping dan yang lainnya segera muncul di kehampaan kosmik. Waterdrop saint dengan santai menyimpan kapal terbang itu. Haha, mereka memang manusia sage. Ada empat dari mereka, dan mereka semua berada di alam sempiternal. Kami terlalu beruntung. Kami benar-benar bertemu dengan empat pemula. Bunuh keempat orang ini dan kita pasti akan mendapatkan rejeki nomplok. Bahkan kapal terbang artefak suci tingkat rendah itu akan cukup untuk menutupi semua kerugian kita. Serang, bunuh mereka. Jangan beri mereka kesempatan untuk meminta bantuan. Akhir ini dengan cepat. Dengan beberapa suara swash, lima elemental raceh sage segera muncul. Mereka muncul di atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah dan menyerang Siaping dan yang lainnya pada saat bersamaan. Mereka tidak ragu-ragu dan menyerang dengan kejam. Mereka juga tidak berniat mengobrol dengan Siaping dan yang lainnya. Serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sial, ini sudah berakhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kita sangat tidak beruntung? Kami menemui lima sage abadi saat kami pergi. Wajah Waterdrop Sein menjadi pucat. Dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari lima orang bijak abadi dan aura tangguh dalam pertempuran dari mereka. Pihak lain tidak hanya memiliki kekuatan dan jumlah yang unggul, tetapi mereka juga tidak dapat dibandingkan dengan pemula seperti mereka dalam hal pengalaman bertempur. Kesenjangannya sangat besar. Meskipun mereka juga memiliki empat sage abadi, pihak lain memiliki lima. Mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal jumlah. Panggil bantuan. Segera panggil bantuan. Biarkan para sage di sekitar datang dan selamatkan kita. Goldwyn Sein segera berkata. Tidak, aku baru saja mengirimkan sinyal. Namun, tidak ada sage dalam jarak beberapa puluh ribu tahun cahaya. Bahkan jika kita meminta bantuan, mereka tidak akan bisa tiba dalam waktu singkat. Darkflame Sein mengertakan gigi. Dia telah mengirimkan sinyalnya sejak awal. Namun, sekutu mereka terlalu jauh. Wilayah stormisi juga sangat besar. Bahkan jika bala bantuan tiba, mereka membutuhkan waktu. Selama jangka waktu ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan. Jelas sekali, lima elemental sage telah bertarung di wilayah laut badai untuk waktu yang lama. Mereka juga tahu bahwa manusia sage suka mengepung dan menyerang. Oleh karena itu, mereka akan mempertimbangkan hal ini dan mengakhiri pertempuran sesegera mungkin untuk menghindari dikepung oleh para sage manusia. Ekspresi siaping sangat tenang. Itu hanya lima orang bijak abadi. Dia masih agak santai. Namun, dia ingin melihat seberapa kuat para sage abadi lainnya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kamu ingin meminta bantuan. Apa menurutmu kami akan memberimu kesempatan? Terlalu naif. Lima elemental viper, gigit kekosongan. Lima orang bijak abadi memiliki ekspresi jahat. Mereka membentuk segel dengan kedua tangan dan mengaktifkan sangkar lima elemen. Lima elemental-elemental sage dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi ular beludak. Mereka mengandung logam, kayu, air, api, tanah, dan energi unsur lainnya. Terlebih lagi, terlalu banyak ular berbisa. Jumlahnya miliaran. Mereka menutupi kekosongan dengan rapat. Gemuruh gelombang. Lima elemental ular berbisa ini menutupi langit dan melesat ke arah Rindroxane, Darkflamxane, Goldwinsane, dan yang lainnya. Setiap ular berisi kekuatan meriam penghancur bintang. Hanya satu serangan saja yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. 2280. Kamu ingin membunuhku. Bagaimana bisa semudah itu? Mistik jalur pedang, menusuk batu tetesan hujan. Merasakan niat membunuh yang tak terbatas di kedalaman kehampaan, Rindroxane berteriak. Dia segera menghunus pedang panjang berwarna biru artefak suci tingkat rendah dan menggunakan mistik jalur pedangnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan memadatkan kekuatan sihir air dalam jumlah besar. Setiap pedang ki berubah menjadi tetesan air. Dalam beberapa tarikan napas, ada miliaran tetesan air. Terlebih lagi, setiap tetes air mengandung daya tembus yang mengerikan, serta kekuatan ketajaman. Miliaran tetesan air mewakili miliaran pedang ki. Mereka menyatu bersama dan membentuk formasi jalur pedang yang meledak ke arah lima ras bijak elemen, merobek semua yang ada di jalurnya. Salju sisa tornado. Goldwinsane membuat gerakan meraih dan juga mengeluarkan artefak sein peringkat rendah, Eartvin Astralfan. Itu adalah kipas emas dengan formasi ketat yang terukir di atasnya. Ia bisa berkomunikasi dengan dimensi angin dan mengandung kekuatan angin astral yang menakutkan. Suara mendesing gelombang. Dia melambaikan tangannya dan sepertinya memobilisasi ki mengerikan dan angin astral dunia. Mereka bersiul dan membentuk tornado mengerikan yang menutupi langit dan bumi, mengguncang segalanya dalam jarak miliaran kilometer. Tornado tersebut mengandung niat membunuh yang mengerikan dan terus mengiris dan merobek. Mereka tampaknya telah berubah menjadi bila angin yang tak terhitung jumlahnya, mengiris meteorit yang tak terhitung jumlahnya menjadi beberapa bagian seperti mesin pemotong. Setiap bila angin yang meletus sangat tajam, seperti pedang ki yang mengejutkan dari ahli jalur pedang yang tiada taranya. Tinju pembelah langit naga hitam. Darkflamsane mengenakan sarung tinju hitam yang tampak seperti kepala naga dan memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Mata naga itu cerah dan hidup seolah-olah akan hidup kapan saja. Ini adalah artefak suci tingkat rendahnya, sarung tangan naga hitam. Itu adalah artefak suci yang kuat yang terbuat dari sisik naga hitam dan dapat meningkatkan kekuatan mistik Darkflamsane secara signifikan. Dong, dong, dong. Dia berdiri di kehampaan seperti ahli jalur bela diri yang tiada taranya. Tinjunya melonjak keluar dari laut. Dalam sekejap, kekosongan dalam jarak miliaran kilometer dipenuhi dengan jejak kepalan tangan yang padat. Setidaknya ada 100 juta di antaranya. Jejak tinju ini sangat menakutkan dan sepertinya mampu menghancurkan dunia. Mereka berisi kekuatan naga hitam dan dipenuhi dengan api naga sejati yang menakutkan yang membakar kehampaan. Ketika tinju seperti itu menghantam, langit berguncang dan bumi bergetar. Seolah-olah seluruh kehampaan akan runtuh. Tiga orang suci abadi menyerang pada saat yang sama, hampir menghancurkan langit dan menyapu kehampaan. Sedangkan untuk Xiaoping, dia memoperasikan skill pelindung tubuh Dark North, dan lapisan perisai energi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, lapis demi lapis, seolah membentuk domain kunpeng, dan mengimbangi semua kekuatan serangan. Bang 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 Ketika kekuatan ini bertabrakan, mereka segera menghasilkan ledakan hebat. Seolah-olah sebuah planet meledak, menghasilkan suara yang menggemparkan dunia. Energi mengerikan menyapu segala arah, menghancurkan meteorit. Jika ini adalah pertempuran di sebuah planet, planet tersebut mungkin akan hancur dalam sekejap. Elemental ular juga hancur di bawah kekuatan ini, berubah menjadi ketiadaan. Haha, seperti yang diharapkan dari para suci dari ras manusia. Kalian memang kuat, bahkan jika kalian adalah seorang suci yang baru dibentuk, kehebatan bertarung kalian tidak bisa diremehkan. Namun, kalian masih terlalu berpengalaman. Kami, lima elemen ras suci, telah bergabung untuk membentuk formasi pembunuhan absolut lima elemen. Kekuatan lima elemen tidak ada habisnya dan tidak dapat dihancurkan. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat memblokirnya. Jika bukan karena aku mengkhawatirkan bala bantuan manusiamu, aku akan membuatmu kelelahan sampai mati di sini. Hentikan omong kosongmu. Bunuh mereka segera untuk mencegah masalah lebih lanjut. Serang, jejak telapak tangan lima elemen. Balikan langit dan bumi, kirim. Lima elemental raja imortal sage juga dikejutkan oleh kekuatan siaping dan yang lainnya. Namun, mereka hanya sedikit terkejut. Lima orang bijak abadi telah bergabung dan mendirikan sangkar lima elemen. Orang bijak abadi ini seperti kura-kura di dalam toples. Mereka membentuk segel tangan dan segera mengerahkan kekuatan lima elemen di kedalaman formasi. Logam, kayu, air, api, tanah, dan kekuatan unsur lainnya beredar seperti badai, berubah menjadi sungai yang membentang puluhan juta kilometer. Dapat dikatakan bahwa ini adalah aspek menakutkan dari elemental raja. Mereka dilahirkan dengan tubuh unsur dan secara alami dapat menggunakan kekuatan unsur. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan beberapa kali lipat dari kekuatan ras manusia. Terutama ketika kekuatan lima elemen menyatu, mereka bisa mengeluarkan kekuatan bertarung mereka beberapa kali lipat dari sebelumnya. Awalnya, budidaya mereka tinggi, mencapai puncak alam sempiternal. Pada saat yang sama, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka bergabung untuk membentuk formasi. Kekuatan pertarungan semacam ini jauh lebih tinggi daripada rindroxane. Gemuruh gelombang Dalam sekejap, telapak tangan yang terkondensasi dari lima elemen muncul di kehampaan. Ada ratusan juta telapak tangan, seperti tangan raksasa, yang terulur dari kehampaan. Telapak tangan ini menyerang satu demi satu seolah-olah sedang memukul lalat. Ada ribuan orang, dan mereka menamparkan rindroxane dan yang lainnya dengan keras. Bang, 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 rindroxane dan yang lainnya lengah. Mereka langsung terlempar seperti bola karet. Di saat yang sama, kekuatan mengerikan bergetar di tubuh mereka, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Meskipun mereka melawan dengan sekuat tenaga, jumlah telapak tangannya terlalu banyak. Kekuatan sihir mereka dengan cepat berkurang, dan setiap serangan menghabiskan sebagian dari kekuatan mereka. Berengsek Rindroxane mengatupkan giginya dan mengayunkan pedangnya, menghancurkan jejak telapak tangannya satu per satu. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan jumlahnya tidak ada habisnya. Jika dia melakukan satu kesalahan saja, telapak tangan itu akan mendarat di tubuhnya dan menyebabkan dia batuk darah. Sungguh merepotkan. Wajah Darkflame Sein Muram, dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia berada di tengah-tengah formasi musuh. Terlebih lagi, lima elemental rachessain sulit ditangkap dan bisa muncul di sudut manapun kapanpun. Dia tidak dapat menemukan tubuh musuh yang sebenarnya. Dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Itu sangat suram. Untungnya, sihir jalur bela dirinya sangat kuat, dan dia hampir tidak bisa menolaknya. Sial, aku tidak bisa keluar. Goldwin Sein melesat ke kiri dan ke kanan. Dia berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan mencoba melarikan diri, tetapi kemanapun dia pergi, dia terjebak oleh sangkar lima elemen. Dia tidak bisa melarikan diri. Itu seperti kura-kura di dalam toples. Selain itu, kekosongan di sekitarnya telah disegel. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Tidak buruk. Sosok Xiaoping berkedip-kedip. Dia menggunakan langkah kunpeng dan dengan mudah menghindari telapak tangan yang datang dari kehampaan seolah dia sedang berjalan-jalan. Dia tidak menghabiskan banyak energi. Dia perlahan-lahan memahami gaya bertarung para Elemental Rache Sains. Selain itu, dia menggunakan mata gagak emas infernal dan melihat lima Elemental Rache Sein berdiri di kedalaman kehampaan. Mau tak mau dia merasa bahwa Elemental Rache Sains ini memang sangat misterius. Tubuh unsur mereka juga sangat kuat. Seluruh tubuh mereka terdiri dari energi. Bahkan jika salah satu anggota tubuh mereka dipotong, mereka dapat beregenerasi dengan cepat. Tidak mungkin melukai tubuh mereka. Hanya ada dua cara untuk membunuh Elemental Rache Sains. Salah satunya adalah menghancurkan jiwa mereka, dan yang lainnya adalah menghancurkan inti unsur mereka. dan yang lainnya adalah menghancurkan jiwa mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!